Terima kasih. 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 Masih sama aja, nasi goreng kambing. Oh iya, kamu pun juga pasti gak lupa dong, pas lagi pertama kali aku nembak kamu di lepan basket. Fi, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Fi, melalui poster ini, aku mau bilang sama kamu. Kalau aku sangat mencintai kamu, Fi, dan aku mau kamu jadi pacar aku. 5, 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 6, 5, 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 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Kalian bugat semuanya masuk ke dalam kuala. Kecuali Dibi dan Tommy, ikut saya kembali Tapi Bu! Tapi apa? Kalian sudah mau buat contoh yang tidak baik sama adanya di kelas kalian? Tidak, Bu. Tapi kamu bisa masuk ke itu, Bu. Gak usah banyak alasan. Pokoknya sekarang kalian berdua kenal kuman. Sudah nunggu apa lagi masuk ke kelas semuanya? Ayo, kalian ikut saya sekarang. Kecuali. 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 Gimana? Kamu kembali? Jangan kembali kembali kembali. Kecuali. 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 Gila... узy. Katok diri nama. Yesss. Hah? Pengapain kamu ngapain pegangan tangan ha? Pipe! Pemuel.. Ayo. Kamu lagi ya, kerjakan apa nih bumi tuh? Kek background juga malah Iya bu Ya Cie, pipisnya banget sih nungguin Tommy Pantes jarang bertangkar, paling dijuluki cover of the year Sabar banget sih nungguin Tommy Sampai satu jam start termotor Beruntung banget sih bisa dapetin Tommy Dain ya kita lanjut terus Belum? Entah lu coba Apa lagi sih? Masuk kita dulu sih, gak bisa Dah Sampai jumpa nanti ya, dah Bi Bi, boleh tolong dorongin ya? Maaf ya Maaf ya Bi Ya inget lah kamu inget gak? Makar kamu tuh selalu aja mau kok dan kamu tuh usil banget sama aku Aku seneng banget, kamu masih inget bukan itu Fi Makanin Hei, tangan kamu Kamu tuh gimana sih makanya hati-hati dong, ngolongin orang kamu sendiri yang selangkap Terima kasih Nah Fi Fi Mungkin gak Kalo kita bisa kayak dulu lagi Terima kasih ya bunganya Bunganya bagus banget Kamu Kamu masih inget aja sama bunga kesukaan aku Kalo 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 Pokoknya nanti sebelum ku butik aku mampir dulu ke sekolah Oke Sejak kapan dia ada di belakang aku ya? Apa dia denger semua pembicaraan aku? Budo amat Hei.. Hei... Hei Ibu Sejak apa disipang? Sejak kamu bersikap mati Hei... Emang gak model banget lo ya Udah gue mau tuh foto in Ntar Bayar kamu tulang transfer Oke? Oke? Cowok siapa lagi? Baru kali ini sih sejujurnya cowok. Gara-gara cowoknya di sini berubah ya? Sayang, kamu ngapain menurut orang menikuti TV? Enggak, aku cuma pengen tau aja. Ya, terus kalo kamu udah tau TV selingkuh, kamu kenapa? Kamu cemburu? Cemburu, ya enggak lah. Aku cuma mempastiin kalo aku masih bisa kenalin TV kamu. Demi bisnis aku. Halo? Oke, gue cabut sekarang ya. Lu ketemu gue disana aja. Oke, silahkan. Nah, gimana? Sampai kamu beker. Kamu ketemu aku ya. Aku mau ketemu sama teman lama kita, mau ngomongin soal disini. Teman lama kita? Siapa? Lihat aja ntar. Tidak. Apa kabar? Selamat. 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 Seperti itu kan udah rencana kita sejak lama. Emang sih udah lama. Tapi kan gagal, gagal. Oh iya? Istri lu mana? Katanya lu mau wajar sih. Pas lagi riunian lu gak ngajak. Dan sekarang tiba-tiba gak ada. Mysterius banget istri lu, Dad. Sayang, maaf ya aku lama tadi ngantri tolimatnya. Iya. Lu masih kenakan sama Feby. Anak kelas gua tiga. Sekarang dia masih sama gua. Hai, apa kabar? Iya bu. Ibu minta maaf ya. Ibu gak bisa datang ke acara kamu. Tiba-tiba kepala ibu pusing. Oh yaudah gak apa-apa. Lagian acaranya juga mulainya masih satu jam lagi. Kalo emang ibu gak enak badan, ibu istirahat aja ya. Atau mau aku suruh karyawan aku kesana buat jagain ibu? Gak usah Fe. Ibu cuma mau bilang gitu aja ya. Biar nanti Daddy yang datang sendiri ke acara kamu. Assalamualaikum Fi. Waalaikumsalam. Terus aku mau gimana lagi? Bukannya kamu udah terima kalo aku mau nikah sama Feby. Ini juga kan demi perusahaan aku Feb. Ya tapi kita kan gak bisa kayak gini terus sayang. Apalagi kalo kamu udah mulai jatuh cinta sama Feby. Halo. Ibu aku gak bisa bawa aku masih ada meeting. Kamu ini gimana sih? Pokoknya ibu mau kamu datang ke acara Feby. Ibu sendiri gak bisa datang karena ibu lagi gak enak badan. Dia itu lagi butuh support deh. Ya yaudah yaudah. Ntar siang aku akan datang ke acara persemen butingnya Feby. Waalaikumsalam. Tuh kan. Baru aja diomongin. Sekarang kamu udah mulai care kan sama dia. Febri. Aku waktu sama sekalinya punya pak kesana ke TV. Ya udah kalo kamu gak percaya. Kamu yang kecematan. Sekarang gue bakal kasih lo pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Selamat ya. Semoga semakin sukses. Makasih udah datang repot-repot banget sampai bawa kado. Enggak kok. Gue emang sengaja menyiapkan kado spesial itu baru. Oh silahkan nikmatin hidangannya. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Agh. Haduh, peroleh, GO! Mas! Mas! Ga mau lo! Kamu kenapa kalau muka kamu merah gitu? Aku sakit banget sih, aku pakai krim ini. Yaudah, kamu jangan jaruk ini ya. Udah-udah, ntar kamu parah kalau menggeruk ini. Harus. Vivi, jadi ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo Vivi. Istri Anda untung segera ditangani. Karena alergi yang dialami pasien, bukan merupakan alergi biasa. Ini merupakan obat yang sangat berbahaya. Dok, apakah ini bisa membuat fatal organ lainnya? Itu yang saya takutkan, Bu. Tapi tenang, obat yang saya berikan bukan hanya membuat pasien tenang, tapi juga membuat peradangan yang dialami pasien membaik, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama, Bu. Terima kasih, ya. Aku senang. Dan ada kamu dan ibu di sini. Jangan, 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 jangan. Lalu dia batik ko ya. Daddy, sebaiknya kamu ke rumah ambil baju-baju buat kita. Biar ibu yang jagain Vivi. Gue ya? Ya. Terima kasih. Jangan, Tuhan. Ini... Vivi kenapa sih? Sama-sama. Ini kan pukusan kamu di Vivi. Halo, sayang. Fabry, ngaku sekarang. Kamu kan yang ngasih kado ke Vivi. Hah? Isinya krim malam? Hah? Krim malam? Iya. Kamu udah lupa apa? Vivi tuh udah pernah alergi sama makeup. Dan udah, kamu gak bisa bawang lagi, Fabry. Aku inget. Aku inget bungkusan kado-nya itu dari kamu. Iya, sayang. Aku itu... Aku itu ngasih itu karena emang aku pikir itu bagus. Dan aku gak tau kalau Vivi alergi makeup. Kamu udah lupa, hah? Dia pernah ke kantor dengan wajah dia yang merah-merah. Iya, tapi kan, sayang. Dan gara-gara kamu sekarang dia dirawat di rumah sakit, Fabry. Aku gak tau kalau akibatnya bakal kayak gitu, sayang. Udah, udah. Aku gak mau dengerin apa-apa lagi. Pokoknya kamu harus minta maaf sama dia sekarang. Hah? Minta maaf? Sayang, gini ya. Kamu bilang kamu mau cerain dia. Terus gak jadi. Sekarang kamu suruh aku buat minta maaf sama dia. Ya kali, harusnya dia yang minta maaf sama aku. Karena dia udah ngerebut kamu dari aku. Dengerin. Dengerin aku sekarang ya. Hubungan aku sama Vivi itu pilihan aku. Oke? Dan kalau aku putusin kamu udah menikah sama Vivi, kamu jangan pernah nyelahin dia. Halo? Tapi kamu bener-bener udah sehat kan? Iya, aku beneran. Kok gak apa-apa? Vivian katanya hari ini aku juga udah boleh turun. Apa? Aku boleh jumuh kamu? Jangan deh. Soalnya ada merdua aku. Kamu bener, ada duduk. Halo? Vi? Vi? Katanya hari ini. Kamu beneran? Kamu beneran? Kamu beneran? Sanjutnya kamu ini. Kerjaan. Sibukin kita. Kamu beneran. Kamu beneran. Kamu beneran. Kanaki-kan. Kamu beneran. Kamu beneran? Ini dia? Aneh, kok mas daddy berubah sih? Pakai bawa bunga segala Apecana-cana dia denger ya waktu itu aku ngomong sama Tommy Mili, kok mau ngelangun sih? Engga, aku cuma bingung aja Ibu mana ya? Katanya tadi cuma salat subuh doang Tadi aku ketemu ibu di luar prom Aku suruh dia pulang aja, biar aku injakin kamu Aku... Mentuh aku tidur dulu ya Kenapa sih? Oh iya Terus, terus Iya, iya Oke, udah Oke, udah nanti aku trofok lagi ya Oke, iya Temen Hmm Bintik-bintiknya udah mulai berkurang, Bu Dan alerginya udah mulai sembuh Iya, dok Mari, Mbak Kaca Ah, Pak maaf ya Jangan dikasih martabak dulu Karena nanti alerginya bisa kamu lagi Saya pamit dulu ya, Pak Aduh Mari Sido Iya Udah lah Udah lah, aku udah pergi kan? Mari makan Udah lah, aku udah pergi kan? Mari makan Hmm, enak Enak Sedikit pun gak boleh lah ya Gue gak mau beli makan Tidak, aku mau usah Aku mau disini aja temen kamu Ih, gue kan pengen telepon Tommy Kayak gini, gimana caranya? Kau punya apa? Mas Didi kok bener-bener dateng juga ya? Jangan-jangan dia sengaja gak masuk kerja Kalo bukan urusan kantor Jangan ganggu aku Aku lagi sibuk Sayang Sayang, aku cuma Oh, kamu mau minta maaf sama Vivi Hmm? Ya kalo kamu minta maaf sama Vivi Dateng aja rumah sakit Minta maaf sama Vivi Aku, aku mau minum Ya udah mungkin Oh, gak usah Aku tidur lagi aja Haaah Vivi kenapa sih? Masih aja dingin sama gua Hei Hei, mau kemana? Kerja Ya, gak usah Mungkin kamu bisa rencana sekarang Besok aja masuknya ya Enggallah Aku udah libur tiga hari Aku lanter dulu ya Aku lanter dulu ya Aku hari ini ada peresmian untuk bisnis baru aku Kamu doain ya Supaya semuanya lancar Oke Aku berangkat ya Terima kasih banyak Lu udah membantu usaha kita ini dan bakal lu ingkasan usaha kita ini Gak masalah Gak masalah Gue justru senang kok Berbisnis dengan orang cerdas halo Siap Gue akan selalu ngikutin jejak lu Halo Halo Vi Vi Aku mau ajak kamu untuk makan malem nanti malem Dan untuk merayakan kesembuhan kamu sekaligus merayakan bisnis aku yang baru Gimana? Kamu bisa? Oke Yaudah kalau gitu aku jemput kamu sekarang ya Kamu di sekolah kan? Jangan Vi Jangan Gimana kalau kita ketemu di taman? Oke? Oh Yaudah kalau gitu ya See you udah Sayang Bisa gak sih ya? Ketok pintu dulu sebelum masuk Oke Kalau itu kamu mau Aku bisa aja membeberkan semua bukti perselingkuhan kita ke ayahnya Vivi dan ibu kamu Kamu maunya apa sih ya? Uang Uang yang kamu mau Sebutin kamu mau berapa akdi lokasi Lebih dengan satu syarat Jangan gangguin aku lagi Berarti Aku tau mas Itu cuma trik kamu aja kan? Supaya aku pergi dan kamu bisa sama Vivi Iya kan? Mas Pasal kamu tau? Yang aku mau itu cuma kamu Trik? Ini bukan trik Febri Aku sama sekali udah gak punya perasaan sama kamu Mendingan kita masing-masing aja Jangan gangguin aku lagi Pergi Tidak 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 Kita Surprise! Daddy? Ngapain sih kamu kesini? Ya aku cuma pengen bawain bunga kesukaan kamu doang. Bumain banget, bawain bunga. Oh iya, aku pengen ngajikan kamu ke acara pengantan direktur. Aku gak bisa, aku udah ada janji soalnya. Ya sekali-sekali doang sama aku, ikut ya. Tapi... Kamu juga baru sembuh. Jangan terlalu banyak keluar. Lagian aku pengen karankan kamu sama semua temen-temen aku. Vivi kemana sih? Udah sampe semalam ini belum aja dateng. Gak biasanya Vivi yang terjanji. Anda gak bisa dihubungin dari tadi. Apa janjianmu? Ini karena lagi ada mertuanya lah lo dia gak bisa angkat telepon dari aku. Sorry ya. Aku lupa ngabarin kamu kemarin kalau kita gak bisa ketemu. Iya gak apa-apa Fi. Tapi kalau ketemuan sekarang bisa? Aku gak bisa, Tom. Aku ada janji sama ibu mertuaku. Udah. Udah dulu ya. Aku buru-buru. Tidak. 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 Aku juga kangen sih jalan-jalan sama ibu. Gak lama. Loh ibu kenapa? Ini pasti gara-gara ramahnya. Oh yaudah kalau gitu aku beli obat dulu. Sini mana kunci mobilnya? Tidak. 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 Mendingan kamu aja jagain ibu. Aku udah obat. Oh yaudah. Halo bu, bu? Hah? Halo? Gimana? Lo udah lakuin semua yang gue suruh kan? Udah bu. Kabel remnya udah saya putusin bu. Apa? Kabel rem sih? Gue itu nyuruhnya kabel busi bukan kabel rem. Oh gimana sih? Yaudah, yaudah. Vivi? Kenan Vivi sih yang naik mobil? Tuh. Dia di dalam bahaya nih. taking 24-h trabajo aduh kabel busi mu. Ayuh 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 ayuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya halo? Apa? Suami saya kecelakaan. Ya Allah. Baik, saya segera kesana. Makasih ya. Ya Allah. Vi. Daddy kenapa Vi? Mas Daddy. Mas Daddy kecelakaan Bu. Ya Allah. Ibu. Tolong. Tolong! Tolong. 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 Vivi ke mana ya? Dari tadi aku telepon dari yang ketahak ke teleponnya. Sebuah mobil berwarna hitam menabrak sebuah pohon. Pengemudinya yang bernama Deddy mengalami cedera yang sangat serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Deddy kecelakaan. Tidak ada di rumah sakit balik di Dienta, jangan pencet selatan. Apos segera sana. Ya udah. Jangan ngis ya. Aku nai papa. Ibu nabai baik Satya. Tadi memang sempat jantungnya kuma tapi sekarang sudah menda. Alhamdulillah kalau gitu, terima kasih banyak ya doang Kalau begitu saya pamit, Pak Deddy istirahat yang benar ya Mudah-mudahan cepat sembuh, mari Terima kasih, Pak Deddy Maafin aku ya, Fih Tuh semua kesalahan aku Sos, maaf Sos, maaf Sos, ruangan pasien yang bernama Pak Deddy gimana ya? Oh Pak Deddy, disini Oh baik, makasih ya Mereka Fih, Fih Kamu Kamu Ado, tu n'as pas de papa? Aku istrinya Deddy Aku istrinya Deddy Fih Aku sama Deddy merupakan teman dari SMP Dan Aku datang kesini Karena aku dapet info kalau Deddy mengalami kecelakaan Dan ternyata Wanita yang selama ini aku cintai Itu merupakan istri Dari taman aku sendiri Dari Aku Tindah Tindah Terus kenapa kalau dia disuruh aku? Fie, aku akan mundur. Karena aku gak mungkin mengkhianati temen aku sendiri. Gak tau, aku gak mau hubungan kita berakhir. Kasih aku waktu, kasih aku kesempatan. Tapi aku harus bagaimana? Ya ini, Bu. Aku gak mungkin ninggalin Deddy sekarang. Apalagi dia lagi lumpuh. Aku mohon kasih aku kesempatan ya. Ternyata selama ini, Vivi juga selingkuh di belakang Liddy. Deddy pasti kaget. Kau tau istrinya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai dia bisa jalan lagi. Dia masih butuh waktu. Jadi... Tidak. 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 Pak Deddy lumpuh. Yap. Dan cara prospokasi roda. Dan belum tau sampe kapan. Oh iya, Feb. Bisa minta tolong gak kerjaannya dibawa ke rumah? Soalnya kan Deddy akan lama di rumah. Bisa, Tante. Makasih ya. Vivi sengaja ngomporin gue. Lihat aja. Gue bakal cari bukti perselingkuhan Allah sama Tommy. Ded. Sorry banget ya gue telah cemut lo. Gue kira lo belum mau pulang. Ya gapapa. Tapi dengan kondisi kayak gini, kayaknya gue gak bisa bantuin lo buat bisnis deh. Ded. Lo harus kuat. Lo pasti bisa. Masih ya. Votpa guardiarlo. Siang mas. Hai mas. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Seharusnya gue itu bisa misahi mereka. Bukan justru bikin mereka makin dekat. Bukan justru bikin mereka makin dekat. Kerimu di rumah. Kepada sama. Terutur. Melahir Kebenachan. 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 Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Aku rasa aku gak bisa ninggalin Daddy sekarang Lagi disaat dia kayak gini Mungkin kamu memang harus mencari wanita lain Maksud kamu? Aku gak bisa melanjutkan hubungan kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lirrahim 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 Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Vy, aku mohon kamu denger aku ya, aku selamanya akan menunggu kamu Vy, dan aku mohon sama kamu, supaya kamu bisa memberikan aku keyakinan, kalau kita suatu hari nanti akan benar-benar bisa bersatu Vy. Aku gak bisa Tom, semuanya udah beda sekarang, aku sadar, aku itu udah punya Daddy sebagai suami aku. Sementara kamu, kamu itu cuma cinta masa SMA ku. Enggak, aku tahu, aku tahu kalau kamu masih mencintai aku Vy, aku tahu ya. Aku gak tahu kamu masih deket sama mantan kamu dari SMA. Apa? Daddy? Menurut kamu, mungkin masih bisa bawang film. Bidang pandangan mata kamu, cukup jelas. Ada apa ini? Tom, gue gak bisa lagi lanjutin bisnis kita ya. Gue bakal tarik semua investasinya. Loh, kenapa Dad? Ini keputusan gue, Tom. Ini keputusan gue, Tom. Bu Vivi, sebaiknya Bu Vivi pulang aja duluan. Biar Pak Deddy nanti saya ngantar, ya? Apa? Banyak investor yang menarik sama mereka? Iya, Pak. Dan ini karena Pak Deddy yang membatalkan investasinya. Jadi, para pemilik saham ragu dan mereka mulai menarik saham-saham mereka, Pak? Ya sudah. Makasih ya. Kalau seperti ini, pasti perusahaan akan berangkrut. Saya bingung, Ustaz. Saya tidak bisa menyalahkan istri saya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Iktifar, Pak Deddy. Semua pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah ya. Saya sebenarnya juga mengerti sih kenapa dia selingkuh. Saya tidak pernah mengasih dia perhatian di rumah. Tapi kenapa sekarang? Kenapa saat saya mulai mencintai dia? Saat saya yakin kalau dia itu pasangan hidup saya? Pak Deddy. Manusia itu tempatnya hilap dan salah. Dan kita harus yakin kepada Allah. Bahwa kita bisa melewati semua cobaannya. Karena ini termasuk cobaan. Tapi, bagaimana dengan persahadisi saya? Apa saya harus mengikhlaskan semua ini? Ya, kalau menurut saya, bicaralah dari hati ke hati. Tapi satu lagi, kita serahkan semua masalah hidup kita kepada Allah. Ya. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Saya... Saya meminta maaf dengan kamu. Saya meminta maaf dengan kamu. Selama ini... Aku sudah banyak banget salah sama kamu. Fi... Seharusnya aku yang minta maaf. Aku juga sudah melakukkan banyak kesalahan. Dan aku sama sekali tidak pernah mengerti dengan perasaan kamu. Sekarang? Ya... Aku ikhlas kok. Kalau kamu memang lebih memilih Tommy dekat aku. Aku sudah memutuskan... Kalau aku tetap bersama kamu. Ya Allah. Aku tahu Vivi belum bisa mencintai aku. Tapi kalau aku kehilangan dia... Aku merasa lemah ya Allah. Widayah yang akan pernah jauh untuk kita. Ini diangkat dong. Siapa itu penting? Siapa itu penting? Halo? Halo? Fi? Aku lagi sibuk. Nanti aku telepon ya. Halo? Mas, gimana soal terapi yang ditawarin Ustadz? Kamu udah bisa mulai dari sekarang, Bang. Dengar kata istrimu, sebaiknya kamu mulai ikutan terapi itu. Ya, aku sendiri sih belum kepikiran itu, Bu. Ibu lakukan sekarang lagi sibuk. Selain kerjain pekerjaan di kantor, aku juga selalu naji. Ya, tapi menurut aku sih lebih baik kamu pikirin lagi. Karena aku mau kamu cepat sembuh. Aku duluan ya, Bu. Aku duluan ya, Bu. Tidak, Tidak, Vi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar? Setelah gue sembuh, Vivi akan tinggalin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Pep, kebetulan kamu datang. Kamu bisa jagain dedik sebentar nggak? Tante mau kesepaman ke dulu. Iya, Tante boleh. Aku bakal jagain dedik kok. Makasih banyak ya. Sebentar kok. Mas? Mas? Mas, aku mau bicara sama kamu. Apa kita emang benar-benar nggak bisa bersama lagi? Kalau kamu kesini emang untuk nganterin pekerjaan aku oke. Tapi untuk ngomong itu doang, mendingan kamu pergi, Feb. Mas, kamu kenapa tegas sih nyiksa aku kayak gini, Mas? Justru ini demi kamu, Febri. Makin lama kamu sama aku, kamu akan lebih tersiksa. Hubungan kita udah kelar, oke? Demi aku, Mas. Ini bukan demi aku. Tapi demi kamu dan juga demi Vivi. Iya, dan demi rumah tangga aku, Febri. Kalau kamu udah kelar di sini, kamu bisa pulang. Aku berpengajian pagi, oke? Tapi Mas, ibu kamu. Aku bisa urusin diraku sendiri kok. Kamu pikirin kata-kata aku, Febri. Kamu carilah laki-laki yang cinta kamu dengan tulus. Maafin aku, Febri. Aku ingin kamu menji aku, supaya kamu bisa melupakan aku. Kenapa kamu masih datang buat menemuin aku? Padahal aku rasa semuanya udah jelas. Aku gak mau kamu nemuin aku lagi. Ya ampun, Dad. Tas ibu ketinggalan di masjid. Kamu gak apa-apa ya, ibu tinggal? Enggak apa-apa kok. Bener juga gak apa-apa ya. Iya, iya. Bentar ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Vivi. Dia ngapain berduaan sama Tommy? Vi, kita bisa kaya dulu lagi, Vi. Asalkan kamu membiarkan dia di untuk melakukan terapi. Dan dia sembuh, Vi. Enggak, Tom. Bukan itu masalahnya. Kalaupun dia sembuh, aku gak mungkin ninggalin dia gitu aja. Vi. Sekarang aku mohon sama kamu. Kamu itu bener-bener gak mencintai Daddy, kan? Jujur, Vi. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Gua harus cepat sembuh. Gua gak mau lagi jadi gue bantu, Vivi. Mas, kamu tunggu di sini dulu ya. Biar aku daftar dulu. Yaudah. Kejadian sabotase mobil di sebuah taman terekam kamera CCTV. Diduga Febri adalah pelaku yang menyuruh mereka. Mas, kamu kok bengong sih? Enggak tadi dia, sesuatu yang menarik aja. Yaudah, masuk yuk. Kamu udah dipanggil tuh. Maafi. Aku mungkin kasih tau kamu. Kalau orang yang bergiat mencari kamu terlalu Febri. Bapak, ini enak. Mana Bapak, Pipi? Pak, kita mau ketemu Bapak, Pipi. Bapak, Pipi. Bapak, Pipi. Bapak, Pipi. Bapak, Pipi. Bapak, Pipi. Bapak, benar. Bapak, Pipi gimana sih? Masa jual baju mahal-mahal bolong? Iya, baju saya juga payahnya. Bapak, Pipi. Maaf, ini yang baru. Iya, ini yang baru. Oh, abang. Gak berhenti tuh ya. Maaf, sepertinya ini tenak pisau. Apa Ibu tidak lengah menjumpah baju-baju ini? Baju mahal-mahal yang gitu? Masa kita taruh sebarangan? Ya beneran aja dong. Iya, bilang aja kok. Bapak, Pipi. Ini mau diibu, Pipi. Maaf, gimana sih? Ini baru permulaan aja. Lo liat aja. Gue bisa ngelakuin. Ini parah dari. Saya percaya hasil kerja kalian. Dan selama ini, reputasi butik kita selalu baik. Saya minta kamu carikan orang yang bisa memasang CCTV. Baik, Bu. Saya yakin. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkan butik kita. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi. Kamu kenapa? Jalannya kok sepoyongan? Tau, Bu. Dari tadi badannya gak enak banget. Terus aku mual-mual gitu. Kamu telah tetang bulannya. Jangan-jangan kamu hamil. Aku dulu anak, aku dulu anak, aku dulu anak. Aku dulu anak, aku dulu anak. Aku juga dulu anak, aku dulu anak. Aduh. Fi, Fi. Bentang, bentang. Baru sentuh balik. Nomantisnya mintamu. Itu selingkut kenapa diterima bawa. Fi. Kok dium? Enggak lah, Bu. Ini palingan sakit biasa. Yakin kamu sakit biasa? Karena menurut ibu sih kamu hamil. Lebih baik kita periksa ke dokter aja, yuk. Enggak, enggak usah, Bu. Enggak usah. Aku istirahat aja. Aku minum obat muda-mudahan. Aku langsung sembuh, ya. Ya sudah. Kamu istirahat, ya. Yaudah. Aku ke kamar, ya, Bu. Ya. Hati-hati, ya, Fi. Hati-hati, ya, Fi. Mas. Mas. Pindah ke tempat tidur, ya. Kita manusia takkan bisa sempurna. Tanpa dia Sangkuasa Enak. Apa lagi? Enggak, udah kenapa. Belajar di mana misalnya gini? Hidayah sangkuasa ada untuk kita. Hidayah yang berbentukkan mata hati kita. Aku minta maaf sama kamu atas semua keleponan aku selama ini. Tidak ada yang merudu dengan kamu. Aku ngerti, Cos. Sekarang situasi kita beda. Dengan keadaan yang gue izin aku malah nge-repotin kamu. Aku sama sekali gak ngerasa direpotin sama kamu. Fik. Kalau kamu, Memang udah gak bisa lagi nyetain aku. Aku siap kok. Untuk kita pisah. Apa ini gara-gara Febri? Kamu masih sayang sama Febri? Bukan, Febri. Justru aku cuma hanya ingin melihat kamu bahagia. Dengan orang yang kau percintai, Febri. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Tam. Lu hari sih sibuk gak? Gak juga, De. Kenapa? Oke. Gue mau menuhin janji gue sama lu. Lu temuin gue tempat terapi, oke? Bisa. Ya udah, sekarang lu tunggu gue. Gue sekarang ke tempat lu, ya? Terima kasih. Oke. Dede, gue udah ngerti kau semuanya, kalo emang Vivi mau balikin sama lo, ya gue apa boleh buat dong, gue ga bisa maksa dia untuk cintain laki-laki yang cacat kayak gue, tapi ini semua denangan Vivi, cuma dia bisa ngerti sih. Kau cintain, aku lupa an. 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 Terima kasih. Terima kasih. Biar aku yang mantau dari CCTV. Iya, Bu. Lo pikir lo, Hent? Lo yang harusnya mikir. Lo pikir lo siapa bisa ngerjain butik gue? Gue itu emang menghancurin lo perlahan-lahan, Vivi. Lo tuh sakit ya? Gue salah apa sih sama lo? Gue gak pernah salah sama lo. Ngapain lo ngerjain gue? Justru lo yang pertama ganggu gue. Lo ganggu kehidupan gue sama Daddy. Dan kalau gak ada lo, Daddy itu gak akan kecelakaan dan lumpuh kayak sekarang. Hei. Daddy itu lumpuh gara-gara kecelakaan. Ngapain lo nyalain gue? Karena lo gak jadi naik mobil yang udah gue rusak. Jadi Daddy yang kecelakaan. Jadi lo yang udah ngerjain, Daddy? Lo harus tanggung jawab sama apa yang lo lakukan. Eh, ikut gue. Vivi apaan sih? Ikuasin. Ikuasin. Vivi. Pak, coba tolong ya, Vivi. Iya, Pak. Ibu. Ibu. Pak, tolong. Ayo kita bawa Ibu ke rumah sakit. Iya, Bu. Gue udah sampe merasa gitu dulu. Kalau enggak, Vivi bakal bongkar semua rahasia. Hah? Vivi pingsan. Iya. Yanti bilang mereka itu berantet. Fabry itu sengaja bikin owner di butiknya Vivi. Fabry udah terlalu. Ya udah gini aja, Bu. Kita ketemu di rumah sakit aja ya. Sekarang ada jadi kita tetap sekarang. Yaudah. Kamu atiat dia ya. Iya. Dad. Vivi kenapa, deh? Biar gue antar lu bersama sekarang ya. Ya, gak usah. Gue nak kasih aja. Dad, biar kita. Gue ngerti perasaanmu. Bahkan lu sekarang kurang nyaman bertama sama gue lagi. Tapi yang terpenting sekarang, kita samperin wanita yang sama-sama kita cintai. Iya. Berhenti. Berhenti. Pak. Pak. Vivi, kasih sayang, Pak. Yuk. Kok kasih sayang, Pak? Tidak sama Papa. Pak. Deddy. Deddy, tolongin aku, Den. Kamu ngelakuin ini semua terlebih kamu. Deddy. Gak jalan. Pak. Ayo, Bu. Fi, aku ikhlas kok. Kalau kamu memang mencintai Tommy, ya aku gak bisa maksa kamu kalau kamu emang gak cinta sama aku, Fi. Kamu tenang aja. Aku sekarang udah yakin. Kalau aku tetap milik kamu. Aku sekali lagi minta maaf. Atas semua kesalahan yang aku udah lakukan. Aku janji sama kamu, Fi. Aku gak akan mendoakan kamu lagi. Kalau aku, aku akan tetap mendoakan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa. Hai, Masa. Ini maksudnya? Iya. Aku akan tetap mendoakan kamu karena aku sekarang lagi hamil. Alhamdulillah. Kayak tau gak? Akhirnya doain untuk kamu. Makasih ya. Takkan bisa sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Hidayah yang membuka hati hatiku. Aku memang harus berarti. Cinta adalah takdir. Dan takdirku bukanlah Vivi. Vivi adalah takdir, Ia sangat mencintai suaminya sendiri. Ia sangat mencintai suaminya. Ia sangat mencintai suaminya. Terima kasih telah menonton